Oke Boss, ya Oke Boss, serial humor Jakarta Group dengan para pelaku Chak Yono, Johnny, UU, dan last but not least si Kocak Jojon dalam film pertama mereka dengan judul Oke Boss. Sutradara Helanda Rossi, Supervisor J. Mawi, Produksi Nugra Hamas Film bersama PT. Remato. Selamat mendengarkan. Kenalkan saya penasihat Abos. Kan Anda tahu semua toh saya, nama saya, Aca Yono, Duh saya seneng penasihat Abos, asli saya menadu, asembling Surabaya, Duh kerja di sini, di Bos Jojon, orangnya baik, tapi takut sama istrinya. Istrinya kalau sudah marah, persis harimau beranak, lain sama istri saya, orangnya baik, dikasih uang diem, gak dikasih uang, celana dijual. Aduh, repot, kerja di PT. Rejeki Nomplok, namanya saja PT. Rejeki Nomplok, rejekinya seret. Aduh, repot sama Bos Jojon ini, orangnya kelihatannya bego, padahal goblok. Kalau dikasih tahu begitu saja, jam 7, jam 8, dia belum datang nih, Bos Jojon. Kalau datang, tahu-tahu nyemprot saja, tanya ubur-ubur ke peteng lagi. Selamat pagi, Bos. Selamat pagi, Bos. Gue tahu, pagi. Saya kan ngomong betul, Bos, kalau saya selamat siang, itu salah, Bos. Kalau saya ngomong pagi, kan betul, Bos. Lo orang mana sih lo ngomong bombak begitu? Masa Bos gak tahu, orang mana kan Bos tahu, kan kaya orang menado. Menado yang digebukin, gitu ya ini. Bos, Bos, pagi-pagi datang sudah marah, Bos. Bukan lo, jangan ke tukang obat aja. Ngomong yang benar kerja, yang enak. Aku sudah saya beresin, Bos. Kemarin ubur-ubur dua truk, sudah saya hitung, Bos. Baik, aktri semua aja. Salah sih lo, ubur-ubur lo kerjain. Apa Bos yang dikerjain, Bos? Bos, cumi, nol, ya? Repot benar? Aku mau tanya, Bos. Ini Bos punya peti, ini gue bergerak di bidang laut-melaut semua. Ada cumi, ada kepiting, ada kerang. Besok apa lagi, Bos, yang diekspor, Bos? Gak, itu urusan gue. Lo mau kerjain, kerjain lo. Enggak, tau sendiri lo. Gue gini, dengan gue tuh, lo punya pikiran, ya? Enggak? Apa, Bos? Gupan udah dari rumah, pusing, jengkel. Eh, dateng ke sini, lo lagi. Kayak orang sekadengnya aja lo, kaya-kaya. Gak, jangan marah, Bos. Saya kan penasihat. Siapa yang saya nasihat? Yang marah tuh siapa? Saya dari tadi, kan Bos nyap-nyap terus. Lo gak punya tau diri lo orang. Bos, ada apa Bos di rumah ripot lagi, Bos? Kagak, di rumah tuh. Liatin aja, bayangin aja, kalau yang namanya gue seorang suami. Iya, Bos. Suami? Iya, Bos. Ini gue sih enak-enak. Pergi sana, pergi sini. Arisan lah, itulah ini. Eh, gue bikin kopi, segala-galanya. Banteng lah gue, Bos, gitu. Jadi, Bos suruh bikin kopi. Lo jangan melotot, lo jangan melotot. Saya gak melotot, Bos. Heran, Bos. Orang laki dibikin kopi, Bos. Apaan, apaan, apaan? Orang laki dibikin kopi. Yang enak ngomong, jangan orang laki. Orang laki, gitu. Kaduh-kaduh, orang laki kan enak. Kaduh, orang laki kan enak, Bos. Iya, enak dulu. Enggak enak deh gue yang dengerin. Sudahlah, Bos. Pokoknya saya bilang kan nyaman, Bos. Ada apa di rumah bini, Bos? Gue udah bilangin. Dia gak bisa diatur, malah gue yang diatur sama dia. Saya, Bos, punya bini begitu bertingkah, begitu, Bos. Sudah, Bos. Gue gebukin, Bos. Bener. Jangan sembarangan, lo. Perempuan sekarang adat. Tak percaya. Gue juga munyek, ya, lo gitu. Kenapa, Bos? Kalau perintah-perintah, gue pengen gebukin aja. Belum gue mau niat gebukin, dia gebukin duluan gue. Ya, bos. Bos, gak ngelawan, Bos. Apanya ngelawan, kalau gue udah sakit duluan? Enggak aja. Halo saja, Bos. Istri saya, saya plotutin, Bos. Saya plotutin, langsung meretelin, Bos. Emang bukan perempuan aja yang takut. Sapi juga takut, Bos. Gini. Ada apa, Bos? Gini, yuk. Mau gue gini. Gue tuh, ya, lo sebagai penasihat gue. Iya, Bos. Tolong dong pikiran gue tuh supaya enak gimana. Oh, begitu, Bos. Tenang, Bos. Nasihat saya pasti masuk kemarin soal cuwikan utung 2 juta, Bos. Nah, betul gak, Bos? Tuh. Enggak, gue mau tanya, lo kalau jengkel bagaimana sih, lo? Apanya, Bos? Lo kalau jengkel gimana, Bos? Nah, gak jengkel, ngomong-ngomong, bombak begitu. Dari sononya begini, Bos. Kalau dari sononya begini, kan susah diatur, Bos. Nah, manu kelihatannya. Gini, Bos. Eh, saya tahu dan tak tahu, saya lihat juga. Kalau kemarin kan saya ke rumah, Bos. Hah? Setiap Bos pergi ke kantor. Ke kantor? Ya, ke kantor. Iya. Istri Bos saya lihat temurunya setengah hati. Nah, ini yang guna tanah, nih. Saya lihat, saya sering setiap Bos pergi, istrinya temuruh sekali. Nah, itu. Lelaki, Bos. Lalu perempuan terlalu cemburu sama lelaki. Hah, ha, ha. Bahaya. Bahaya sebenarnya. Laki-laki tanpa bikin-bikin, Bos. Bikin memang juga. Gue sih belum pernah, loh. Jangan lupa makan. Iya, tapi kalau perempuan itu bebasin. Bebasin. Mau pulang syukur, gak mau pulang syukur, nah. Nah, itu. Malah gak pulang. Kalau perempuan bebasin lelaki, lelaki harus hati-hati, Bos. Harus punya pikiran. Tetapi kalau perempuan cemburu. Cemburu, Naya. Bos, jangan tanggung-tanggung. Main juga main cewek, Bos. Ah, yang benar, loh. Untuk benar-benar kan istri begitu, Bos. Dicemburin padangnya, Bos. Gak nilainya, we. Diam-jam. Di sini ada yang kerja lagi gak? Cuman lu doang ya. Sebentar, Bos. Gue lihat, Bos. Lah, gak ada, Bos. Di kantor, Bos. Pasti sepi. Gue juga ada punya niat gitu tuh. Tahu gak? Gue ngompat, benar. Iya, gue ngeliat perempuan di rumah kayak begitu. Kelakuannya. Pagi-pagi. Apa, Bos? Bayangin aja. Gue belum bangun tidur. Udah dipesan aja. Bangun tidur kalau kopi. Belum mateng. Belum disediain. Sebaka saya tahu sendiri. Coba ngancem. Itu gak tuh? Bos juga nyediain kopi tuh, Bos. Iya, gue gak disediain kopi. Bahkan dia disetrap gue. Tidur misah. Aduh, Bos. Kalau saya, Bos, sudah dihukum sama istri saya. Tidur misah. Waduh, gak kuat saya, Bos. Makanya. Orang laki. Kalau sudah tidurnya misah. Jadi goblok, Bos. Otaknya udah ketutup bener-beneran. Gini, Bos. Gimana, gimana? Saya punya akal, Bos. Akal lu punya? Bukan akal saya punya, tapi saya punya akal, Bos. Iya, maksud gue juga keselupan. Sama aja akal lu punya. Saya lihat nih, Bos. Sekretaris Bos Dewan Di. Di Dewan Di. Masa, Bos, gak terasa. Halo, bener, Bos. Kalau saya lihat, Bos. Sekretaris Bos, setiap ngeliri, Bos, tanda tangan begitu. Matanya mengandung pengertian, Bos. Masa, Bos, gak terasa. Kalau berasa, Bos. Waktu hari apa tuh? Kalau gak salah, waktu hari apa tuh? Lo mungkin gak tau, waktu hari apa. Waktu hari apa, Bos? Kalau gak salah, waktu hari kerja. Bos, hari tuh kalau hari kerja banyak, Bos. Senin sampai Sabtu tuh hari kerja, Bos. Nah, kalau gue lupa, man, kenapa lo? Namanya, hari kerja kalau saya itu selesai, kan saya gak masuk, Bos. Ha, bener, hari kerja. Begitu dia dateng duluan nih. Kan gue belakangan. Gue udah kesel dari rumah. Iya, Bos. Gue kirain siapa gitu. Begitu gue tok, tok, tok. Gue buka pintu. Kereot gitu. Eh, dilihat di pojokan dia. Lagi, ketak-ketik, ketak-ketik. Ngetik, Bos. Iya, maksud gue sih, ngetik. Kalau ketak-ketik, ya ngetik, Bos. Bang, suara mesin gimana sih? Tik, 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 tik. Gitu, Bos. Lah, sama aja tujuan gue kutak-kutik mau apa. Oh, apa-apa, Bos? Kita ketak-ketak-ketak ketak-ketak ketik. Begitu gue masuk, selamat pagi, Bos. Gue bilang, apa? Gue gak bisa ngomong. Padahal gak ada orang, Bos. Gue celinggakan, celinggukan. Tas gue yang gede gue angkat. Gue gak berasa, gue ngambung kajam. Eh, beraduh, metas padahal. Gue nyawa sendiri, gue. Begitu gue bilang, pagi, gitu. Terus gue duduk aja, gue pura, gue liatin aja. Amat pinggir mata gue. Padahal gue punya semua, gue pinggirin aja. Amat pinggir mata gue, gue liatin aja. Gue liatin aja gitu. Begitu dia ngereret, gue nunuk gitu. Terasib bener berduaan, sungguh mati, no. Bener. Aduh, Bos. Kalau saya melihat Bos Dewanti itu, Bos. Aduh, itu cantiknya luar biasa, Bos. Eh, gak usah lu omongin. Gue yang ini juga, gue juga demen. Enggak, lu udah pernah ngomong gak sama dia? Sih, gampang, Bos. Soalnya Dewi, Bos. Nanti, Bos, kasih itu kata-kata sedikit, dia langsung kelepet-klepet, Bos. Maksud saya, jangan cinta gitu. Kasih kata-kata? Iya, Bos. Masa ah? Aduh, Bro. Gue sebenarnya ya, sama bini gue juga, gue gak pacaran sih, gue. Duh, kok bisa gak pacaran kawin, Bos? Hah? Kau gak pacaran kenapa, Bos? Duh berhansir, gue. Oh, kawin tangkepan, Bos? Bukan, pulang nonton, kemaleman. Eh, disangka amai hansir, oh, ya gue terusin aja. Kamu juga lelaki, mau diapain lagi. Memang kebenaran bini gue kan cakep. Yaudah ya, gue kawin aja terus. Sampai sekarang, cuman empatnya gitu, No. Nah ini, No, gimana terus, No? Caranya gampang, Bos. Yang kalem, Bos. Kalem, ya? Dia itu sebetulnya, Dewanti itu cinta sama Bos. Tapi dia itu malu, Bos. Biasa tuh perempuan gak mau mendauhlui. Laki-laki yang dahului, Bos. Harusnya? Iya, Bos. Ya, malah gue malah mundur gue. Boro-boro ngedahuluiin. Ngira? Nah ini caranya dong, gue kasih tau caranya. Gampang, Bos. Lu gampang-gampang, lu lu keluar enggak, lu. Nanti dulu, kalau nanti Bos dateng lagi. Dewanti kan ngetik. Bos tanya, Dewanti, gimana-gimana, anak, gimana? Suaranya yang merdu, Bos. Iya. Adewanti. Itu sih bukan merdu, pegel. Ngomong pake ngejotan gitu, Dewanti. Tapi ganti nari dengar, Bos. Coba-coba. Adewanti. Dia demengak, timpuk aja sama sepatu. Iya. Tapi begitu caranya. Iya. Adewanti. Terus, terus, terus. Bos ngomong. Terus aku ngomong. Buah kenari, bukan buah hati. Itu sih bukan ngasih tau, loh. Bikin tebak-tebakan, loh. Ini caranya, Bos. Buah kenari di mana-mana juga enggak buah hati. Kan, Bos. Tanya sama saya caranya. Nih, dengerin. Buah kenari dijajarin sama buah ketapang, tuh. Ampun. Jangan buah kenari, buah hati. Ini suatu jarak, Bos. Tuh, belum makan hati seorang perempuan, Bos. Oh, kata-kata itu mutiara. Nah. Oh, buah kenari. Buah hati. Buah kenari, bukan buah hati. Bener, loh, sebenarnya. Buah kenari, bukan buah hati. Nah, begitu kan enak, Bos. Ya, enaknya terus, ingat, Pan. Buah kendondong, bukannya emping. Yuk, yuk. Gauh amat, sih, Pak. Kenapa, Bos? Kedondong, bulat, dalemnya juga belan. Bijinya juga begitu. Sampai emping lagi. Saya tanya itu kan mutiara. Kalau buah kendondong kan dicentukan emping kan gak cocok, Bos. Ya, gak cocok. Bener. Tapi kalau kata-kata mutiara, jadi cocok, Bos. Oh, iya, bener, bener. Buah kendondong, bukan buah emping. Nah, ini artinya, Bos. Ini baru, loh, kelepak-kelepak, loh. Kesana kemari mencari jantung hati. Oh, itu maksudnya? Ini, kena, loh, sekarang. Kesana kemari mencari jantung hati. Jantung hati ada di samping. Asik, lo, gue gak sangat, Cuan, ngomongnya. Gak apa-apa. Kesana, kesana. Kesana, kesana, kesana. Kesana kemari mencari jantung hati. Kesana kemari mencari jantung hati. Jantung hati ada di samping. Jantung hati ada di samping. Nanti kan dia bilang, ah, masa. Ada. Bos, Bos, aja masuk. Iya. Ayah ada bilang, ah, masa. Aku bilang, ah, ini. Sekarang, Pak Cak Tegan, bisa, Bos? Oh, bisa. Bisa, bisa. Umpama, saya Dewanti, ya. Hah? Saya Dewanti. Ini, umpamanya? Iya. Kamu Dewanti? Kan Dewanti, Mbak Waktat, Bos. Gue, Bos? Iya. Kalau lo Dewanti, gue, Bos, gue pulang. Ini kan contoh, Bos. Gue enak banget, nih, lihat. Ya Dewanti-Devantian begitu. Nah, sekarang contohnya gimana? Ceritanya ini Dewanti pulang masuk kantor, kan, pagi-pagi. Cetot, 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 cetot. Itu bukan masuk kantor. Apaan, Bos? Kepala pusing, cetot, cetot. Ini suara sepatunya Dewanti kan tinggi. Cetot, cetot. Iya, benar. Suara Dewanti sepatu haknya tinggi kan berbunyi, Bos. Iya, berbunyi. Iya. Cetot, 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 cetot. Saya pengen itu jangan bunyi gimana caranya. Eh? Jalannya di empang, dong. Gak bakalan bunyi. Kalau jalan di empang kan terlep, Bos. Nabur aja, Bos. Bentar, Bos, ya. Mau laik. Kan ini tubenya teras, Bos. Iya, iya. Aca-tau, cetot. Aca-tau, cetot. Selamat pagi, Bos. Pan goblon dateng. Oh, iya, Bos, ya. Lu siaran, naksu bener. Teman-teman pagi aja. Ntar dulu, naksu ketik dulu, Bos, ya. Lagi-lagi, Bos. Akreot, agrobak. Apa? Akreot, agrobak. Buka pintu, deh, mantinya. Pintu kantor gue rusak, mah. Aca-tot, cetot, cetot, cetot. Acrip, lihat. Ngetik nih ceritanya. Gue ceritanya masih di rumah, loh. Iya. Iya, lo mau ngapain? Tergera aja. Ya, cepat dateng, Bos. Iya, Pak. Namanya juga gue masih di rumah. Lo pusingin amat gue. Biarin aja. Ya, ceritanya gue dateng, nih. Gue biasanya turun dari mobil, loh. Tek-tok, tek-tok, tek-tok. Ceprot. Mobil apa, aduh, Bos, kok suaranya ceprot. Mobilnya Bos tuh mersi, loh. Iya, mersi udah lama, udah panjang. Tak, 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 tak. Suara apa, Bos, tak, tak. Tumi, tumi, sepatu. Tak, tak, tak. Lu jangan tegur dulu, kalau gue belum masuk. Tak, 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 tak. Selamat pagi, Bos. Eh, selamat pagi. Selamat pagi, Bos. Ah, pagi-pagi. Kok buat jadi bentong? Udah tau? Udah tau, Bosnya, Bos, Latah, loh, begitu. Bos yang ditubutan saya, Bos. Oh, nggak boleh, ya? Selamat pagi, Bos. Selamat pagi. Sip. Sudah lama, Dewanti? Sudah, Bos. 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 Yang tadi, Bos, jangan lupa. Iya, iya, iya. Langsung buat kenari. Ya. Bos. Ada apa sih, Bos? Sudah lama kamu? Sudah, Bos. Sudah tau biji kenari? Oh, biji kenari. Iya, gue maksudnya yang kayak lo itu gimana tuh? Jangan, jangan, sekarang pikirin aja ya. Jangan-jangan Dewanti aslinya. Lo aja gue masih grogi. Jangan grogi. Ngomong dong. Buah kenari bukannya buah hati. Iya, benar. Begitu, Bos. Dewanti? Apa, Bos? Kau sudah lama datang? Sudah, Bos. Buah kenari bukannya buah hati. Bagus. Buah kenari bukannya buah hati. Buah kedondong. Si. Dimakan orang. Buah kedondong bukannya mping. Loh, Bos, kok jadi gue aja lupa, Bos. Kalau dimakan orang gak boleh ya? Ya, boleh saja. Tapi kan sejanya lawan mping, Bos. Buah kedondong bukannya mping. Bagus, Bos. Kesana kemari mencari si jantung hati. Oh, Bos. Gue tabuk, lo. Gue jadi lupa tuh. Kesana kemari mencari jantung hati. Betul, Bos. Jantung hati ada di samping. Ah, masa. Ingat. Bagus. Tunggu, Bos. Bos pinter deh. Pokoknya lulus. Lulus, Bos. Cuman nih cara-caranya untuk menghilangkan malu tuh bagaimana? Sebab dia orangnya diem. Ya, begitu tadi, Bos. Langsung saja, Bos. Aku tegor aja langsung. Langsung saja, Bos. Laki-laki kenapa jadi harus lain. Aku bohong hitung buru-buru dulu, Bos, ya. Heh? Hitung buru-buru dulu, Bos. Kemarin dua truk, Bos datang, Bos. Nah, iya, dua truk itu supir lupa. Bukan ditaruh di gudang, eh, ditaruh di laut lagi. Kan bisa berenang lagi tuh, Bos, Borobor, Bos. Nah, itu orang udah dibeli, terpaksa. Kerjaan harus dicari, tuh. Terus. Jik, udah deh. Lu ke sana deh, ya. Saya cek dulu, Bos, ya. Gue mau kerja, nih. Duh, banyak-banyak setoran-setoran, tapi setoran. Eh, selamat pagi, Bos. Pagi, kenapa? Laporan, Bos. Ya, laporan. Waduh, gile, Bos. Nah, yang gila, lu. Lu, kariwana aja, ya. Bener, Bos. Ini betul-betul. Saya kan kasihan sama Bos. Saya kan kerja sama Bos udah lama. Iya, bener. Sepuluh tahun udah jelas. Betul nggak? Iya. Masa istri Bos pacaran lagi? Lu yang bener, lu. Dua ilah, sungguh buta deh. Yang buta siapa? Bos. Bener, Bos. Nggak percaya, Bos. Begitu saya lihat, saya intip. Dua ilah, mending kalau lakinya ganteng, Bos. Terus, terus? Udah mukanya kayak kapal keduk. Iya. Banyak panonya lagi. Apa, Bos? Jauh, Bos. Jauh kemana-mana? Jauh. Wah, bos. Hebatan, Bos. Bener? Iya, banyakan dia, Bos. Lo ngomong depannya enak belakangnya, loh. Tapi bener-bener, Bos. Ini bener? Yaelah, buat apa sih? Saya bohong, Bos. Bini, gue udah main serong. Iya. Bener, nih? Duh, ilah, saya lihat, Bos. Di jendela, saya lihat pas saya mau makan, nih, ceritanya. Terus? Mau kamar saya, nih. Saya lihat lagi gerotak-gerotak, tuh apa, nih? Di ruangan tamu. Terus, terus, terus ngomongnya enak, loh. Saya intip, Bos. Kalau di ruangan tamu, nggak usah diintip. Gue bukan rumah bilik, lo enak aja. Jendela, di jendela, besi. Iya, iya, iya. Terus, terus. Saya intip, baru ditutup. Eh, eh, dia mesra, bener, Bos. Bagaimana, Joni? Duh, Allah. Orang nggak percaya. Amah gue seumurnya belum pernah mersa. Orang nggak percaya, Bos. Amah gue seumurnya belum pernah mersa. Bener, Bos. Mesra. Oh, mesra. Gue udah saking emosinya, gue mesti bener-bener gue salahin mersa. Bukan mesra, Bos. Mesra. Mesra. Nggak percaya, Bos. Amah dia, bagaimana? Nah, begitu saya intip, Bos. Dia duduk berdua, bergandengan, cubit-cubitan. Nggak percaya, Bos. Ampe dan kau saya gemeter, Bos. Cubit-cubitan, Bos. Lo gemeter, kena setrum. Bukan kena setrum. Saking emosi. Ngebelahin gue. Iya, ngebelahin, Bos. Anak gue. Bener. Lama-lama gue anakan lo. Jadi, dia pacaran. Pacaran, Bos. Gue gak kalah-laka. Gue juga ada main. Mau atas. Dia ada main, gue ada main. Bagus, Bos. Panas, saya juga, Bos. Percuma gue beli kedong, dong. Tapi, ngomong-ngomong, naik gaji, dong, Bos. Apa? Naik gaji. Tidak, lo jeleknya kan ke situ, lho. Pada sarang kata burungnya, Burung pipi terbangnya tinggi, Sungguh adik cantik jelita, Siapa panangkan jatuh hati, Ada burung di dalam tangkar, Kalau matuk sakit sekali, Bu abang senang bergelakar, Membuat adik senang di hati, La, 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 kita gembira, Hilangkan sedih dan suka, Oke, kos, ini lagunya, Hilangkan segera, Tukar dan lara, Bundara siapa yang punya, Terbang rendah di atas barang, Adakah adik yang punya, Coba tolong jawab segera, Gurung pipi terbang, Gurung pipi terbang, Terbang jatuh, Terbang jatuh, Terbang bantu, Tentu saja, eh ada yang punya Yang kan punya, ayah dan ibu Lala-lala, kita tamasya Tamasya, bersyukaria Oke, bod, inilah kunyak Bilang rasa capi kerja sebulan Turun saya pun jatuh Kena bidik senapan kayu Aku malu tapi setuju Kalau adik selalu di sampingku Ku indah, ku kenari Sangat merdu, puji suaranya Kalau abang sudah beristri Jangan coba menggoda saya Lala-lala, nyanyi bersama Bersama, hati serasa Oke, bod, inilah kunyak Sediduk orang, jadi gembira Bersama, hati serasa Bersama, hati serasa Bersama, hati serasa Selamat pagi Terima kasih.